Video seorang pria di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan menganiaya anak perempuan beredar di media sosial. Belakangan diketahui pelaku adalah paman korban. Pria berinisial FR sudah ditangkap oleh polisi lantaran dengan sadis menganiaya keponakannya sendiri yang baru berusia 10 tahun. Dan dari video yang viral di media sosial, FR ini menyeret, membanting, dan menginjak-injak bocah perempuan tersebut. Kepada polisi pelaku berdalih ingin memberi pelajaran pada keponakannya karena sering mencuri uang neneknya sendiri. Dan warganet pun gerah seperti akun Roendok menulis, mendidik anak memang perlu tegas namun tidak perlu kasar seperti itu. Dan juga ada akun This is Hana 20 menyatakan bukan seperti itu, cara mendidik anak, kekerasan anak berdampak besar di masa depan anak. Senada ada juga akun Panggila Jayu menulis perempuan kelas 4 SD dan umur segitu pasti punya trauma yang nantinya akan diingat seumur hidup. Dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara itu dalam pasal 80 ayat 1 ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda maksimal 72 juta rupiah. Lalu seperti apa penanganan kasus Paman yang menganiaya keponakannya ini? Kita langsung saja tergabung dengan kasat reskrim Bulu Kumba AKP Aris Satriwa. Selamat siang Pak Aris, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, kabar baik Bu. Ya Pak Aris, langsung saja kita ke kasus yang viral di media sosial ini. Dari informasi yang kami dapat sebenarnya inisial FR ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah apa saja sebenarnya bukti-bukti yang sudah didapat oleh polisi untuk penetapan status tersangka ini? Untuk bukti-bukti yang kami dapat dari hasil penyelidikan yaitu adanya bukti luka-luka yang ada pada tubuh korban secara kesemata yaitu luka lebam di kaki dan di kepala dan untuk lebih dalamnya kami lakukan visum untuk mengetahui lebih dalam apa saja yang diterima dari korban melalui kekerasan fisiknya. Untuk selanjutnya bukti yang kedua yaitu bukti visual, video yang kami dapatkan juga dan juga hasil keterangan dari saksi setempat. Baik Pak Aris, sebenarnya kita juga baru saja melihat video dan saya juga sebagai seorang ibu ya ini beredar di media sosial video yang memperlihatkan FR menganiaya keponakan perempuan apalagi ya dengan sangat brutal. Nah apakah ini bisa dikonfirmasi? Seberapa sering sebenarnya dianiaya? Setelah kami mendapatkan informasi dan hasil pemeriksaan dari korban dan untuk kejadian penganian ini baru terjadi sekali. Baik. Karena memang apakah video ini divideokan oleh tetangganya ataupun kerabatnya ataupun keluarganya sendiri bagaimana video ini bisa bersebar luas lalu tersangka ini ditangkap? Begitu, Kak. Jadi yang mempideokan ini yaitu cucu dari pelaku atau keponakan dari korban. Jadi usianya sekitar 9 tahun yang masih duduk di sekolah SD. Pada saat itu pelaku juga tidak menyadari adanya perkaman video dari cucunya pelaku. Nah setelah kejadian tersebut video yang disimpan oleh saksi atas nama Wahyu itu dikirimkan ke grup sekolahnya gitu. Jadi menyebar ke Facebook dan media sosial lainnya. Baik Pak Aris, apakah saat ini tersangka sudah ditahan dan bagaimana sebenarnya ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan kepada terduga pelaku? Untuk pelaku sendiri sudah kami lakukan penahanan sejak kemarin tanggal 11 September 2024 untuk pasal yang diterapkan yaitu pasal 80 ayat 2 undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Baik Pak Aris, bagaimana sebenarnya kondisi korban saat ini? Apakah sudah berada di tempat yang lebih aman? Untuk saat ini korban masih di rumahnya bersama keluarga namun dapat didampingi oleh aparat desa dan juga dinas dari perempuan dan anak. Baik Pak Aris, apa saja langkah-langkah dari kepolisian untuk mencegah peristiwa seperti ini terjadi kembali? Untuk mencegah kegiatan, kejadian seperti ini terjadi kembali kami biasanya dari saat BIMAS dan melalui BABIN KAP NIMAS biasa melakukan penyeluruhan di beberapa tempat baik itu di sekolah, di desa-desa dan juga kami lakukan koordinasi dengan dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak agar hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali. Baik Pak Aris, sebenarnya apa motif dari pelaku ataupun oknum terduga ini yang melakukan kekerasan kepada keponokannya sendiri Pak Aris? Jadi motif dari pelaku itu sendiri hanya ingin memberikan pelajaran agar korban tidak melakukan perbuatan mengambil uang neneknya tanpa izin itu. Itu saja. Baik Pak Aris, kami mengetahui bahwa terduga ini adalah paman begitu ya. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya juga sudah mengetahui bahwa anaknya sendiri ini dianiaya? Untuk orang tuanya sendiri berdasarkan kami lakukan juga pemeriksaan terhadap ibunya. Jadi ibunya itu baru tahu anaknya dianiaya setelah video ini viral. Jadi pada saat itu memang ibunya berada di lokasi namun di luar rumah. Sementara kejadian pengenian tersebut berada di dalam rumah. Dan itu pun hanya ada korban dan pelaku. Sementara yang saksi melakukan perkaman tadi itu diam-diam masuknya. Pak Aris, apakah pelaku juga sudah melakukan kekerasan kepada pihak lainnya seperti anaknya sendiri ataupun keluarganya sendiri begitu? Untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain dari pelaku tersebut masih kami dalam. Nanti kami akan melakukan publisan lebih lanjut. Baik, kami tentunya akan terus memantau bagaimana kelanjutan kasus ini dan semoga kelakuan kekerasan seperti ini terhadap anak. Khususnya untuk anak-anak yang nantinya tentunya ini masih dalam perkembangan dan kesehatan mental ini sangat penting untuk mereka. Semoga kita juga akan bisa memantau bersama dan bagaimana kelanjutan dan juga perkembangan kasus ini. Terima kasih Pak Aris sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.